Pedal Bomb mempersembahkan Di sebuah negeri ajaib yang penuh misteri Tersimpan kekuatan rahasia Salah satu kekuatan itu ditempa langsung dari rembulan Kekuatan yang akan kita pakai untuk menyeret dunia dalam kegelapan abadi Karnusia dan Brustasia Sudah tiba waktunya Kita harus menemukan kristal bulan Untuk membuat gerana abadi menutupi bumi Aku setuju sekali sis Pada akhirnya kita bisa berkuasa jika kegelapan terjadi Astaga, tapi kita cari kemana kristal bulannya Buku ini tidak menunjukkan di mana lokatinya Kau benar Aku kira kita cuma butuh buku ini Hei, aku tuh buku mantra, bukan peta tau Diam, buku tidak sopan Hei cucurut, sopan dikit dong, baru mungkin aku bantu Beraninya nyebut cucurut, huh? Hei cucurut, kirain aku ini tikus Jadi kau tahu di mana kristal bulan itu berada? Mungkin iya, mungkin tidak Kamu, eh tolong maafin kakakku ini Malu-maluin Kadang dia bingung Terus suka jadi ngaco Bukan gini caranya memperlakukan anggota keluarga baru kita Keluarga? Aku lebih mirip tawanan kali Tapi sekarang dia udah ngerti, iya kan? Iya Kami sayang kau sama buku mungil yang keren ini Karena kamu bisa membawa kami ke kristal bulan Di mana kristalnya, wahai buku yang keren bersampul kulit Terima kasih, wahai buku camurat Aku tahu kalian tidak bisa dipercaya penyerga Suatan singa Nah, ini dia yang ingin ku perlihatkan padamu Apa itu, Profesor? Ini asal mula tongkat singamu Ini dia Asal mula? Ya, berawal dari benua yang hilang Semua bermula dari sana Benua yang penuh keajaiban Ajaib Bangsa singa datang dari sana Sehingga nenek moyangmu bisa membuat tongkat itu Dan melengkapinya dengan kekuatan singa Pantes Aku sering heran kenapa tongkat ini bisa kuat banget Iya Tetapi kekuatan ajaib juga punya sisi gelap, Piddlepop Ada kekuatan sangat jahat menanti untuk keluar Kekuatan jahat? Iya Kekuatan jahat Yang dulu Kanon hampir menghancurkan dunia Apa kekuatan jahat ini bisa dikalahin? Sebagai seorang raja Sudah seharusnya kamu yang akan melakukannya, Piddlepop Tapi kamu perlu menemukan kekuatan baru yang lebih dahsyat dari dirimu Ibu Yang mulia Profesor Tapi ini kan hanya sebuah legenda Dengan kekuatan tongkat singa milikmu Kamu telah berhasil menjaga kami dengan segala cara, anakku Kekuatan jahat menemukan kekuatan jahat Sampai nanti Dua bintang Pasti yang ini, Sis Tapi di sebelah mana ya? Gak masalah Kita cari di semua sisi Kalau perlu sampai setahun Ayo cari Kayaknya buku itu mempermainkan kita Guanya kosong Mungkin sudah hilang, Nastisia Atau kristalnya sudah diambil Hei, gimana ini? Kenapa berhenti? Shhh, kita di dalam gua Gak ada yang dilihat kok Mungkin memang sudah lama hilang Atau mungkin saja persis di depan hidung kita Berani ya kalian masuk rumahku Rumahmu sangat indah Tapi kami gak bisa lama-lama Kami datang cuma mau ambil Nastisia Kristalnya Ambil Indahnya Kalian tidak akan mendapatkan kristalnya Banyak yang coba mengalahkan aku Wahai penyihir Kalian pikir kalian bisa? Tampang kami mungkin kayak tikus god Tapi kami sangat kuat Kepung dia Tampangmu sudah hancur berantakan putri Kalian tidak akan lolos begitu saja Oh, tapi kami sudah lolos Saatnya kau mengucapkan selamat tingkat Dengarkan aku, tongkat ajaib Bantulah hentikan kejahatan yang akan datang Bawa aku pada seseorang yang berani dan kesatria Sang penyelamat kita semua Salam Oh, dia kabur, Nastisia Dan bukunya ikutan juga Biarin Kita gak perlu bukunya untuk cari kristal matahari K-kristal matahari? Memangnya perlu ya? Iya Harus kita hancurkan Karena hanya kristal matahari yang bisa menghentikan kegelapan nanti Akan tetapi setidaknya Sekarang kita punya kristal bulan Akhirnya Nah, sudah dimulai Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi Abracadabra simsalabim Hokus-fokus terbungkus kotak ajaibus Dengan segala kekuatan sihir semesta alam Aku perintahkan si putri tertidur Kayaknya aku tahu deh apa yang akan terjadi, Leona Aku juga Oh, oh ya Ini busurmu yang sudah dibondifikasi Oleh profesor Dibondifikasi? Diam dong Kalian rusak ketegangan aja nih Bebaskan putri cantik jelita ini dari raganya Waduh Mati dong Selamatkan nyawanya Dan berbelalah menjadi dua Terima kasih Ini bagian dari pertunjukan ya? Kayaknya enggak, Leona Lihat disana, di langit Wah, bahaya Owens, bintang jatuh Tolong aku Tolong Gayanya Ada suara orang Ada orang di dalam bintang itu Leona Ya, aku di belakangmu Sia Terima kasih Saatnya memakai busur barumu, Lyona Kita butuh tali lasso Lasso? Masih! Baik! Sama-san! Sama-san! Kau-san! 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 Ayo, tangkap dia! Ayo! Wow, cantik banget! Cepat, sedikit lagi! Dia pasti seram perih. Dia bukan perih. Ini adalah legenda yang menjadi nyata. Sosok cantik yang dulu hanya ada di imajinasi kita. Ini pasti putri bintang. Oh, ada buku tua. Wah, dia mulai sadar. Tongkat ajaib. Engkau tidak mengecewakanku. Kau lah yang terpilih untuk menghentikan kegelapan. Penyelamat kita semua. Apa? Tapi bagaimana cara aku melakukannya? Siapa pelakunya? Sebenarnya, dalang dari ilmu hitam ini adalah Raja Minetur yang jahat. Dahulu, Raja Minetur menempa kristal bulan, lalu memakainya untuk menciptakan gerhana yang membuat dunia kita jatuh dalam kegelapan. Tapi ada yang tidak mau menyerah dalam kegelapan. Dan dimulailah pertempuran sengit itu. Kami bertempur dengan berani. Kekuatan baik bahu-membahu. Aku pun bertempur bersama kakakku, pangeran petir. Sejak awal, tidak banyak harapan. Tapi kami terus lanjutkan. Ayah kami, Raja Unicorn yang agung, telah menempa kristal matahari. Kristal dengan kekuatan cahaya abadi untuk melawan kegelapan. Akhirnya, Ayah kami tiba membawa kristal matahari. Beliau mengorbankan nyawanya untuk serangan terakhir dan langsung menusuk kristal bulan. Kami pun mengalahkan kekuatan kegelapan dan membawa cahaya kembali ke dunia. Dengan hembusan nafas terakhirnya, beliau meninggalkan pada kami berdua sebuah misi rahasia untuk menyembunyikan dua kristal itu. Kami tidak pernah saling bertemu lagi. Kami berpencar ke arah yang berlawanan. Dan kami berharap kekuatan jahat tidak akan menemukan kami. Hal-hal kecil. Tapi justru inilah yang paling ibu rindukan, Bedabob. Wah, bukan cantik ya, Bu. Tapi kamulah yang paling ibu rindukan, anakku. Satu-satunya hal yang membuat ibu bertahan hidup beberapa tahun ini adalah bertemu lagi denganmu. Tahun-tahun dalam penjara Shodomaster. Iya, tapi akhirnya kita bisa bersama lagi. Iya kan? Tapi aku harus pergi lagi. Ibu? Masa-masa itu telah berakibat buruk. Kekuatan jahat itu perlahan-lahan bisa merusakmu dari dalam. Dan kali ini terjadi lagi. Jangan takut, anakku. Seperti cahaya yang selalu menemukan cara mengisi kegelapan. Ibu yakin kita pasti akan bertemu lagi. Mereka muncul di mana-mana. Kalau legenda itu benar, keadaan akan memburuk. Kegelapan akan meluas. Lebih banyak makhluk seperti itu datang, makin besar dan kejam. Ketakutan terbesar kita kini sedang terjadi, Bedabob. Engkau harus menemukan kakakku dan mengamankan kristal matahari itu. Sebab hanya itu cara untuk menghentikan kegelapan. Dan kabarnya kastil itu terletak di tengah hutan di negeri ajaib, tersembunyi di antara ribuan gelatan halilintar. Iya, Tuan Putri. Tuan Putri? Dari tadi aku membalikin ini pas Tuan Putri siuman. Tapi kayaknya Tuan Putri... Terima kasih ya atas kebaikanmu, telah menangkap tubuhku. Oh, itu gak masalah sih. Aku tidak bisa ikut kalian, kondisiku lemah. Simpanlah tongkat ajaib ini selama perjalananmu. Kelak akan berguna. Dan mungkin membantu menemukan sosok kesatria dalam dirimu. Aku? Kesatria! Kapten, soal kerajaan? Tidak usah khawatir, Yang Mulia. Akan aku jaga selama Yang Mulia pergi. Dan ibuku? Akan aku pastikan Sang Ratu Aman Yang Mulia. Bergegaslah. Ya, tentu, Kapten. Apa itu? Oh, tadi aku selamatkan Tuan Buku ini pas di desa. Hei, Tuan Tukang Makan. Jangan panggil aku Tuan Buku lagi. Aku punya nama tau. Aku ini buku Mantralis. Tau gak sih? Oh, namamu terdengar aneh. Menurut aku cocok juga sih. Abis dia nyebelin gitu. Ya, kau panggil Aman saja ya. Ya, Aman. Kedengaran enak, kan? Bada petir, di depan! Pesawat funik ini jelas gak mau kesana, Profesor. Aku pun gak mau kesana, Leona. Kita harus kesana, Leona. Baiklah, Panel Pop. Pesawat itu kelihatannya bagus juga. Iyoto, pasti nanti bisa kita jual mahal di Pasar Galang. Hebat, kan? Iya, Kapten. Orang-orang darat itu pasti udah gila, Kapten. Mereka ke arah jebakan maut halilintar. Memang betapa mau, mereka semua pergi kesana. Astaga! Ada apa ini? Ada kendaraan lain, tersenjata. Bajak laut! Bajak laut! Wah, bajak laut! Bajak laut! Itu dia! Ya, persis di belakang kita. Maksudku, aku melihatnya, Panel Pop. Kastil halilintar. Aku gak lihat apa-apa. Lihat ke atas, melewati awan. Hah? Kita harus naik kesana. Tapi kapal itu menempel di belakang kita. Kita harus cari jalan. Kita bikin mereka menjauh, Panel Pop. Kau harus bergegas ke Kastil. Benar. Sebelum semua terlambat. Mereka gak menyerah. Hah? Hah? Kita akan selamat, Panel Pop. Baiklah, aku pergi, Leona. Hati-hati ya. Semoga berhasil, Panel Pop. Tidak, Tidak, Tidak. Kekuatan Singa! Kekuatan Singa! Ternusia! Pangeran Petir? Tapi mereka siapa ya? Kita serang bersama! Hah? 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 Oh iya. Sam Pangeran belum tahu aku memilanya. Tidak, Tidak! Kita akan naik! Oh iya. Asik! Mulai seru nih! Leona! Kalau kamu orang pikir, bisa kasih kalah betapung kapal, lebih baik kamu orang pikir lagi dolu! Leona! Aku tahu, Spike! Aku tahu, Spike! Sekarang, ayo! Hei, kawan-kawan, coba lihat, kayaknya mereka ini mau belok ke arah yang salah. Kapten! Hei! Hei... Hei! Hei... Kapten! Beta lihat! Dan Beta tidak akan menyerah! Hei! Kamu perani banget Leona Kamu yakin ini jalan terbaik Cepat atau lambat harus ada yang ambil tindakan Mau ngapain sih Leona Ini udah gak teru lagi woy Ya ampun Belum pernah beda liat ada orang nyeket sekali macam bagi itu Kapten Dia tidak takut Leona Kapten Sampai kapanpun Beta tidak akan pernah mau menyerah sama perempuan Kita pasti akan ketemu lagi Awas sih Kamu orang liat nanti Dia terlalu kuat Astesia Dia tidak sekuat itu Kuatan singa Ternyata Dia berusaha melindungi aku Terima kasih Ayo kita keluar Cepat, lari sebelum bodens berledak Aduh, ya ampun, aduh Wah ada, oh gak bingit kalau kena ledakan Hei, awas kepalanya sobek Oh maaf, man Pondeks telah melakukan tugasnya dengan baik Andai bisa diselamatkan Iya benar, Profesor Tapi mungkin kita bisa menyelamatkan burung yang lain Tenang burung kecil Kamu aman bersamaku Ayo, Profesor Nastisya Mundur semua Anda gak apa-apa? Terimalah maafku Karena mengira engkau musuhku Tentu Sudah lama tak lagi kujumpai teman Dalam tembok kastil yang mengelilingiku Melindungi kristal matahari ini Adalah satu-satunya tujuanku Paddle Pop Sekarang anda dikelilingi teman Dengan segala hormat Kalau boleh menepak Itukah kristal matahari yang melingkar di leher pangeran? Engkau benar, burung hantu bijak Tapi ini hanya sebagian Karena ini hanya sepertiga dari kristal matahari Jadi itu yang dikejar para penyihir tadi? Ah, penyihir! Sepertiga? Maksudnya masih ada dua bagian lagi? Ya Aku tahu Kalian mungkin sedang mencari kristal matahari secara utuh Sebab telah terlihat kegelapan Meluas dari kejauhan Para penyihir itu Pasti juga mencari bagian kristalnya Untuk mereka hancurkan Kristal matahari bisa menghentikan gerhana Yang disebabkan oleh kristal bulan Tapi Kabarnya Pangeran dulu menyelamatkan kristal matahari secara utuh Hanya aku saja yang pernah melihatnya Pertempuran itu bahkan terlalu berat untuk kristal matahari Kristal matahari pecah menjadi tiga bagian Dan terpental ke tiga arah Dan aku hanya bisa menyelamatkan satu bagian Selama ini aku merahasiakannya Karena bila bagian ini jatuh ke tangan penjahat Maka semua bagian itu akan dihancurkan Dan akibatnya tiada harapan di masa sulit seperti sekarang Tapi bila kristal matahari pecah jadi tiga bagian Gimana kita menghentikan kegelapan Kristal matahari itu dulu ditempa oleh ayahku Dan kini Bisa ditempa lagi Simpanlah ini Sebab aku semakin lemah Pertarungan dengan para penyirta disangat menguras tenaga Anda bisa pergi ke kerajaan kami Anda aman disana Aku bersumpah Akan menemukan bagian kristal itu Sesuai dengan ramalan legenda Yaitu Sekarang Anda mau bantu kami Bagian kristal itu pasti berada di tempat yang paling terang Karena tertarik oleh kekuatan cahayanya Aku akan berjalan ke barat untuk mencarinya Dan kalian Para kesatria pemberani bisa menuju ke tempat terang di timur Burung mungil ini akan memandu jalannya Aku akan menemui kalian di kuil matahari di selatan Untuk menempa bagiannya menjadi satu Ini cuma perasaan aku aja Atau pangeran tua ini sih yang ingin cari masalah Tanpa kristal Tanpa tenaga Terus mau jalan kaki jauh ke arah timur Tahu gak kita ini kayak mau cari mati aja sih Buku ini benar Mungkin pangeran mau didampingi Mungkin kami bisa pergi dengan pangeran Temanku ini sebenarnya dari negeri pangeran Aku yakin kami bisa membantu Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Ya aku juga Kita bisa pergi dengan pangeran Menambah kekuatan kan Tunggu Spike Twitch Kalian gak harus melakukannya Mungkin kita bisa Ketahuilah Setiap kesatria Punya kekuatannya Mempunyai misi Dan bersatu dengan saudara-saudaranya Untuk memenuhi Seluruh panggilan tugas Dari kekuatan agung Aku Pergi bersama kalian Ini sebuah kehormatan bagi diriku Man Aku Baiklah Makasih man Kalian yakin mau melakukan ini Sendirian Tanpa kami Iya Kami kan pergi bersama man Dan pangeran sakti ini Dan aku punya tongkat ajaib Gak ada yang bisa menghentikan kita Kita perlu bagian dari kristal itu kan Pastikan kalian selamat Sampai di Kulmatari Oke Oke Pedal Pop Janji Kegelapan menyebar dengan cepat kawan Kita harus bergegas Hati-hati ya Sampai ketemu Dadah Pedal Pop Kamu udah pernah melakukan ini Ya kan Memandu jalan Pernasih Iya Seperti burung pemandu lain Tapi yang aku lakukan Cuma memandu jalan Seingat aku ya Bajak laut itu Mereka selalu memaksa Memenemukan harta karun Iya Tapi Kadang mereka suka marah Marah? Iya Karena aku tidak memandu mereka Karena harta karun yang mereka cari Nah Kamu bersama kita sekarang Dan gak ada yang akan marah Oke Sobat Kecil? Sunny Sunny? Iya Itu nama ku Oh Hai Sunny Kalau aku Leona Kita sudah sampai Aneh banget Kenapa ada yang naruh patung disitu? Oh Kayaknya juga aneh Leona Gak wajar Tapi Bagus juga ya Itu berlian loh Iya Sunny Berlian Tapi keliatannya Serius deh Ini seperti Satria Pedal Pop Benar Profesor Kesatria yang diubah jadi berlian Kok bisa gitu ya? Buktinya jelas Leona Oh Tapi siapa yang tega melakukannya? Jawabannya pasti di dalam sana Profesor Masih ada lagi Mereka menjadi berlian selagi bertempur Sunny Benar kan ini tempatnya? Iya Aku yakin Tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Hah? Paddle Pop Kerajaan kita Aku lasang kapten Yang mulia sedang apa? Aku harus menolong mereka Kacau sekali keadaan di sana Yang mulia harus tetap di tempat tidur Kondisi yang mulia Yang mulia Ibu Senangnya Ada tahun Tak diundang Saya Sudah lama Sendiri Lari Sunny Sunny Buka matamu Buka Sunny Sunny Kita gak bisa menatap matanya Gimana dong? Kita gak perlu menatap matanya Leona Indra Sing aku bisa kasih tau dari arah mana serangannya Baiklah Paddle Pop Tetapi dekatku Dan tutup matamu Tutup mata Iya kan? Ayo Keluar Kekuatan singa Jangan So Cago Panah Leona Untuk penahannya Oke Sekarang mana? Sekarang mana? Arah jam 10 Leona Arah jam 2 Ayo Kalian bodoh Ini tidak akan menghentikanku Ambil kristalnya Leona Ku buat dia sibuk Oke Paddle Pop Blue Tidak 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 Itu kristalnya Jangan kira saya melupakanmu Paddle bomb Arah jam 12, Leona Leona Ini saatnya Leona Sayang sekali Nampaknya tinggal kau sendiri Tidak Usahamu yang payah Takkan mengetikanku Sikit Jangan sabong kau, Master Menyerahlah Ketangan singa Oh, Tidak 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 Leona Aku Gak apa-apa Paddle bomb Kristalnya Makasih, Leona Ini bagian kristal kedua Masih ada waktu untuk mencari kristal terakhir Kita cari terus sampai kegelapan datang Kita gak boleh nyerah Kamu yakin gak ada mantra untuk membantu kita, Man? Ini lebat bingit Ya, Man Bantuin keles Daun-daun yang menyebalkan Coba ya Kayaknya aku bisa panggil bala bantuan, deh Wow, Astaga Baca Spike Tapi jangan salahkan aku, kalau nanti dapat bantuan seperti apapun Ini Ini Memang Sangat beresiko Bumius Langit Birus Bantu kami dengan tulus Hai, Tangan Magikus Ubah Nasib Teragius Mantranya dasyat ya Cuma buat bersin semak doang Para peri Tweet Cakep nih Iya Mereka membangun sesuatu, Tweet Tampaknya Bantuan yang kita butuhkan Berada di balik pintu ajaib itu Ini tempat bagi para arwah Kita akan dibantu arwah Mereka kan udah mati Mana mungkin Para arwah ini lebih bijak Dan dekat sekali denganmu Ini para kesatria putih ya Yang kulihat di dinding kastil pangeran Ya, benar sekali Mereka diabadikan disini dengan segala hormat Dengan gagah berani mereka mendampingi ayahku Raja unicorn yang agung Inilah para kesatria putih itu Terkadang Aku berharap mereka berkenan memberi pertanda padaku Pertanda, pangeran? Iya Sebuah pertanda Bahwa masih ada harapan Hai Tidak Astaga Itu benar Mereka semua pasti Patung sakti Menurutmu pangeran tahu kita mesti kemana, Spap? Bagai juga nih Udah kelamaan jalan Yang jelas Ini pangeran Peniem banget tahu Aku sih gak khawatir Aku yakin pangeran sakti itu Tidak akan membawa kita ke dalam bahaya Hati-hati Pangeran Ini aku Saudaraku Dan semua kesatria putih berkumpul di sini Siap membantumu pangeran Baguslah Gerhana itu mulai membangkitkan kami dari tidur yang panjang Dan temanmu itu Membangunkan kami dengan gangguan yang tepat waktu Tampaknya kalian butuh bantuan kami Seperti pertempuran waktu itu pangeran Bantuan kalian Sangat kami butuhkan Terasa kayak di rumah ya, Paddle Pop Seperti di kerajaan singa Aku setuju, Leona Memang Seandainya aku ada di sana Ayo Berdansalah dengan ibu Menggantikan waktu-waktu kita yang hilang Pasti menyenangkan Ya kan? Ya Itu pasti ibu Kita harus sering melakukannya ibu Ibu setuju, Paddle Pop Tapi kamu masih perlu banyak latihan lagi Oh ya? Paddle Pop? Ibu dan aku Kami telah kehilangan banyak waktu berdua Aku gak bisa membayangkan kehilangan lebih banyak lagi Kita harus menghentikan kegelapan, Leona Lalu kita bisa pulang Dimana ya, Nastisia? Bukannya kita masih harus menemukan kristal matahari, Sis? Dia pasti lagi mencari Master itu Master? Ya, Master yang sering dia sebut-sebut itu Eh, Nastisia? Nastisia? K-kamu gak apa-apa Kekuatannya kini sudah mulai pulih Sekarang perhatikan Dan jadilah saksi kembalinya tuan kita Shadow Master Master Terima kasih telah menonton Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Aaaaah K-350-saksi, Sia Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Ha-ha-ha-ha Siapa di Ninja resistія? Jangan takut penyihir, karena akulah tuanmu. Shadow Master. Akhirnya, kini aku kembali. Pedal Pop mengira dia menyebabku selamanya. Aku hampir menangkap mereka. Tidak! Selama ini aku harus berada dalam tubuh serangga itu. Untuk bertahan hidup dan kembali. Tapi kini aku bebas lagi. Dan saat kegelapan sudah menjadi penuh, kekuatanku akan memuncak dan aku akan menyelesaikan apa yang kumulai dahulu. Lihat, pancaran cahaya itu adalah tempat yang paling terang di dunia. Dan terdapat di dua tempat. Ya kan, Sunny? Satu di timur sini dan... Ya, satu lagi di barat. Tapi bagian terakhir kristalnya mungkin di sana. Tetapi di antara kita dan pancaran cahaya itu terdapat banyak sekali air yang disebut lautan. Benar, tempatnya jauh sekali. Tenang. Aku tahu jalan keluarnya. Atau tepatnya, aku tahu kendaraan kita. Coba tebak siapa dia? Ah, ternyata si bajak laut kenalan kita. Ah, dia ini yang kasih kalah beta dan hampir bikin hancur beta punya kapal. Ya, benar. Memang dia itu orangnya. Hah? Burung kecil? Itu burung yang kamu orang curi. Dia yang kasih pandu beta untuk cari itu harta karun. Beta rindu itu burung. Nama dia tuh Sunny. Kalau kamu pengen tahu siapa dia. Dan dia bukan milikmu lagi. Kamu apa lagi sih? Beta punya kapal sudah hancur berantakan macam begini. Terus kamu orang masih mau ambil juga, hah? Persis, memang itulah yang kami butuhkan. Yap, kami butuh kapalmu untuk mencari sesuatu. Hmm, rasanya penting sekali dan sangat berharga. Pasti ada dong bagian buat beta, iya toh? Enggak, kamu gak akan dapat apa-apa. Kamu cuma membawa kita ke sana, ngerti? Hah? Astaga naga! Apa beta puni mata tidak salah dilihat? Itu pasti, eh... Itu naga! Aku sudah dengan legenda sang naga. Sangka, dia di sini. Itu sang naga dari timur. Sang naga dari barat. Hati-hati, ini berbahaya. Paling gak, naganya lagi tidur sih. Tapi harta karunnya, hmm, kayak beneran. Kalau bagian kristal matahari ada di sini, pasti tersembunyi ditumpukan harta ini. Sang naga, pasti bisa merasakan gangguan apapun, Pangeran. Mengganggunya itu adalah hal bodoh. Kenapa sih kita semua harus ke sini? Nih, emang kita yang bodoh? Atau gimana? Enggak, ini karena tubuh kita kecil dan gak menarik perhatian. Benar, berarti kita nih yang bodoh. Ngomong-ngomong soal harta karun nih, ha? Ini baru keren. Dududududuren, Twitch. Masa kamu udah lapar lagi, sispat? Ya, gitu deh. Maaf. Kamu memang beruntung. Kamu mau dicepluk atau didadar? Apaan, Twitch? Tulur naga, di atas sana. Kamu orang pasti kebanyakan ngaya dan dengerin dong yang harta karun Alibaba. Ini pasti gila namanya. Bahkan bajak laut macam Betta pun tidak akan pernah berani curi itu harta karun punya sang naga. Kamu gak akan kabur kayak kebakaran jenggot. Iya kan, Kapten Jenggot? Nih, Betta lebih suka berhadapan dengan naga ngamuk daripada sekarang Betta berhadapan dengan nona manis. Bagus. Liona? Ya, Sunny? Saya terang kan menuntun kita kesini. Tapi kalau ini kayaknya beda. Tenang, kalau memang di sini pasti ketemu. Dan semoga sebelum naganya bangun, Liona. Benar, Profesor. Bakal lama banget nih. Sunny? Sunny? Di sini ada bagian kristal lain, Pak Dupok. Benar, Sunny. Tapi bukan itu yang kita perlukan. Hah? Liona? 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 Ya? Kirain kamu kenapa-kenapa? Indra sih ngaku bilang. Padahal, Pop. Kayaknya Indra sih ngaku bilang. Naga-naga, Kapten! Tembak! Aaaaah! Pederfong! Tiona! Cuma perasaanku doang? Atau harta karunnya agak... Enggak. Sepertinya kau benar. Aaaaah! Aduh-aduh! Hah? Kamu nggak apa-apa, Pak? Hei, keluarkan aku! Panasnya di sini. Kalau pikir-pikir, enak juga ya. Kayak sana. Aku kayaknya nemuin sesuatu. Kamu hebat, Pak. Krista. Nyanget banget. Twitch. Kayaknya harta karunnya jadi... Dingin? Iya. Telurnya juga. Iya. Telurnya kelihatan lebih dingin sekarang. Pasti kristalnya yang bikin anget. Tanpa kristal, telur naganya dingin. Kayaknya sih ada yang bakalan... Aaaaah! Para pesan! Aaaaah! Serang naganya! Aaaaah! 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 Kita dapet kristalnya, tapi ada masalah dengan telurnya. Masalah telur? Tadi telurnya di atas tumpukan harta karun. Kristalnya pertis di bawah telur itu. Naganya pakai kristal itu untuk menghangatkan telurnya. Bahkanya dia ngamuk tuh! Apa kristalnya kita balikin aja? Jangan! Tidak! Tidak! Nya! Nya! Tidak! Tidak! Nya! Tidak! Tidak! Tidak jugaczeniaaaa- Yuk! Tenang, tenanglah naga Anak memang sangat penting bagi induknya Dia akan rela melakukan apapun demi melindungi anaknya Kamu dan anakmu sekarang telah bebas dari ancaman ketiadaan cahaya ini Bayimu akan datang ke dunia ini jauh dari kegelapan Murni dan tidak tersentuh oleh kejahatan Tapi ingatlah selalu akan bantuanku hari ini Karena mungkin lain kali aku butuh bantuanmu Itulah bagian terakhir kristalnya Terima kasih Shadow Master Kami mencari kristal itu Untuk kami hancurkan Kami tidak akan pernah menyerah pada penguasa kegelapan Dan kini pun kami tidak akan menyerah Berikan kristal itu Cepat, Fiona Kita sudah lakukan di ujung, Penelthom Dembak, taruh Katanya enggak sopan menghantam perempuan Emang sih perempuan Tapi kelakuannya enggak kaya perempuan Jangan terdengar Mungkin aku bisa bantu Bagus, Twitch Aku mulai terbiasa pakai ini nih Saatnya berhenti main-main Mari kita lihat efek dari kristal bulan Tinggal satu pertanyaan yang harus kau jawab, Pangeran Apa kau rela melindungi kristal itu Dan mati bersamanya Mati, Twitch Profesor Profesor Pada ngapain di sini Emang ada berapa naga sih? Keberanian singa Cepat, baca mantra-nya Di tiap sudut kami takutus Di tiap langkah kami kalirus Tolong kami dari bahayus Terima kasih ya, Pedal Pop Iya, kamu benar-benar menyedak naga Sama-sama Spike, Twitch Tapi, ada apa dengan kalian? Iya Kejutan yang menyenangkan Gimana kalian bisa sampai di sini? Senang ketemu lagi, Profesor Kami tadi Selamat Selamat? Twitch? Pangeran Petir Dia ngirim kami ke sini sebelum mereka ngilang Menghilang? Iya, bersama para ksatria putih Mereka menghilang ketika Shadow Master menyerang kami Shadow Master? Iya, Leona Kami lihat dia Dia datang Dan dia ingin menghancurkan kristal ini Itu kan bagian terakhir kristalnya Aku kira Shadow Master dulu sudah kita habisi Harusnya aku tahu dia dalang dari semua ini Dan kristal mata rela yang mungkin bisa menghentikannya Pantas dia berusaha menghancurkannya Kita harus cepat dan menembak kristal mataharinya, Pedal Pop Gerhana makin luas dan akan membuat Shadow Master semakin kuat Ehm, Beta sih selama ini belum pernah ikut misi suci seperti ini, Tuan Tapi, Beta sekarang mau ikut bersama kamu orang Karena kegelapan macam begini, bahaya buat semua orang Bahkan buat seorang bajak laut tua macam Beta begini Tapi ya, kalau menurut Tuan, Beta cukup layak untuk ikutan misi suci seperti ini Sayangnya, Beta punya anak buah supigi Dan Beta punya kapal sudah hancur beratakan semua Kapalmu belum boleh pensiun, Kapten Kamu pun silahkan bergabung menyelamatkan bumi ini Sekarang kita sudah punya semua kepingan kristal matahari Tolong bawa kami ke kuil matahari Di sana, kita bisa menempat kristal matahari menjadi satu Dalam nyala api abadi Kapten, dia di mana? Belum kembali Pedal Pop belum kembali, Yang Mulia Tapi mahluk kegelapan akan segera menguasai ibu kota Pandu semua singa menuju ke benteng tinggi Itu harapan satu-satunya Baik, Yang Mulia Master, kita belum menghancurkan kristal matahari Tidak masalah Begitu gerhananya penuh Kekuatanku tidak akan tertandingi Dan kristal bulan akan jauh lebih kuat Bisakah kristal bulan menghancurkan kristal matahari? Tentu Dan kini kristal bulan memanggil semua makhluk yang kita butuhkan Makhluk, Master? Ya, makhluk-makhluk kuat yang pernah dipimpin oleh Raja Minotor dulu Ada apa, Kapten? Bukan pertanda baik Kita akan kehabisan bahan bakar Sebentar lagi Apa kuil matahari sudah dekat, Sunny? Iya, sudah Aku bisa merasakannya Jangan khawatir, Pederbock Beliau lebih kuat dari yang kau kira Apa, Profesor? Eh, Bunda Amu Sang Ratu Beliau lebih kuat dari yang kau kira Beliau pernah di penjara Shodomaster Dulu Penjaranya memang mengerikan Itu benar Tapi ada hal yang lebih sulit Beliau kuat bertahan Lebih kuat dari kapten, tentara, dan kesatria manapun Beliau bertahan karena satu hal Beliau ingin melindungi kamu Apapun resikonya bagi beliau Kamu adalah segalanya Beliau rela mengorbankan nyawanya sekalipun Kelihatan? Kelihatan nih Gue mataharinya di rumah sana Leona, Pederbock, kita selamat Kita selamat, iya kan? Begitu sampai, kristal matahari akan utuh lagi Benar, Spike Lalu kita bisa hentikan kegelapan Tapi, Leona Kalau itu kuil matahari Kenapa... Gelat? Mungkin ada yang matiin semua lampunya, kali? Lampu-lampu Atuh, Ej, ini mimpi punggah Yang layarnya hancur Jadi sekarang kita tidak bisa pergi kemana-mana Pedal, Bob Sang api abadi menunggu kristal matahari Benar, Profesor Terima kasih telah menonton Profesor Aku tahu, Pedal, Bob Profesor Bukankah itu? Iya, Leona Itu pasti tunggu rahasia tempat kristal matahari ditempa Tapi nyala api abadinya Padam Aku datang dari dunia dengan kegelapan abadi Sumber kekuatanku Ketika Gerhana telah penuh Seluruh dunia akan gelap Dan akanku miliki kekuasaan penuh Dan sekarang senjata andalanku Sekarang saatnya Majulah Mentara kegelapan Kalau Pedal, Bob bisa menempat kristal matahari sutuhnya lagi Dapatkah ia mengalahkan makhluk itu Dan kegelapan? Benar demikian, Kapten Tapi menggunakan kristal matahari untuk melawan kegelapan Itu ada harganya Harga? Maksud putri? Ketika ayahku, Raja Unicorn Mengalahkan kegelapan dengan kristal itu Dalam pertempuran yang sengit Yang mengambil nyawanya dengan trakis Mereka datang Shadow Master pasti segera datang Untuk menghancurkan kristal matahari Dan jika Gerhana penuh sudah terjadi Dia akan membawa serta makhluk-makhluk dari kegelapan Terus kita mesti gimana dong? Kita kan cuma punya tiga bagian kristal ini nih Jawabannya mungkin gak disini Kita harus cari cara lain menempat kristalnya Dengan tokat singa dan segenap kekuatanku Aku akan melakukan apapun untuk melindungi kepingan ini Dan aku juga Aku juga Jadi, bersama kita akan melindungi bagian kristal ini Tapi, kalau kegagalan tak terelakkan Kita rela ke ujung dunia Agar kristal ini tidak jatuh ke tangan penjahat Seperti pameran petir dan puteri bintang dulu Benar Sekarang kita bersiap Musuh lama kita segera tiba Tunggu kau deku kapten Kamu dan profesor nanti serang menggunakan kekuatan meriam Itu akan menyamakan kedudukan Tapi tentara mereka yang lain akan mengejak kita Shadow Master Banyak sekali pasukannya Ayo kawan Kita hajar mereka sampai hancur lemur Semoga beruntung, Peter Pop Dengan panahmu Tongkat ajaib dan kekuatan singa miliku Kita akan tahan mereka semampu kita Benar, Pedal Pop Semoga aja tongkat ini bisa Kita akan segera tahu hasilnya, Twitch Ada Pedal Pop, Master Tapi gak ada cahaya kristal matahari Dia pasti gagal menyatukannya Ini akan mudah Kini tinggal satu lagi pekerjaan kita Serang Kita mungkin belum pernah terlibat perang seperti ini Tapi mereka juga belum pernah lihat perlawanan kita Aku di belakangmu ya Tembak, Profesor Pasti sakit lah ya Iya Ayo Twitch Masih Rasakan dasar beragalan Maaf Coba pelampiaskan kekesalanku Nih Semua orang pasti memiliki semangat banyak laut kok Keberhatian SINGA Habisi mereka Habisi mereka Terima kasih telah menonton! Serang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu akan berakhir pedal bomb Jumlah mereka banyak Kita tidak bisa menahannya Iya benar Kita butuh bantuan Bantuan Cepat baca Spike Kayak waktu itu Bumius Langit virus Bantu kami dengan tulus Hai tangan madikus Ubah nasib tragis Ini bukan bantuan yang kita harapkan Ukuran mereka jelas terlalu kecil Itu pangeran Itu baru lawan yang pas Tampaknya mereka butuh bantuan Satria pemberani Mari kita bantu mereka Terima kasih telah menonton Kita harus masuk ke dalam benteng lebih jauh lagi putri Sebentar lagi mereka akan memenuhi gunung ini Aku setuju kapten Yang mulia Hamba mohon Ketika ayahku Raja Unicorn Mengalahkan kegelapan dengan kristal itu Dalam pertempuran yang sengit Yang mengambil nyawanya dengan tragis Ratu Siva Aku tadi bintang Yang mulia harus segera kembali masuk ke dalam benteng Itu perlindungan terakhir kita Lindungilah seluruh rakyat kita Apapun caranya Ya tentu Tapi aku harus melindungi anakku Sebelum semuanya terlambat Dulu putri pernah menemukan pedal pop Bantu aku menemukan dia sekarang Tapi yang mulia Kondisi yang mulia lemah sulit untuk bertahan Bantu aku menemukannya Aku mohon Bantu aku menyelamatkan anakku Bawa yang mulia pada seseorang yang berani dan kesatria Yang bisa menyelamatkan kita semua Terima kasih Putri Binta Sekarang pilihanmu sekecila Kamu siap bergabung dengannya Kedatanganmu tepat waktu pangeran Aku harus kumpulkan pasukan yang bergukuran Shadow Master nyaris menghancurkan kami Tapi dimana kristalnya Api abadinya sudah padam Kami gak bisa menempat kristalnya Kita tidak bisa mengalahkan Shadow Master yang punya kristal bulan Kita harus dari jalan untuk menempat kristal matahari Tidak usah dipikirin Kita hajar terus sampai habis Kita hajar sampai Abormu mati kapten Punyaku juga Gimana menyalakan meriam Iya pakai apilah Sini aku bantu Satu demi satu Mereka berjatuhan Kita harus tempat kristalnya Kita harus nyalakan api abadi Gimana caranya Aku selalu menemukan benda yang paling bersinar Sepertinya aku selalu ditakdirkan disitu Di malam yang gelapus Terangi cahaya di obor kurus Api menyalah Harapan berhembus Hei itu mantra Tidak manjur Mana abinya Sonny Kamu harus bantu kami menempat kristal matahari Bapak Gimana caranya Yakinlah Dan jadilah dirimu yang sejati Kamulah siapi abadi Tidak Tidak mungkin Cahaya itu Itu pasti Pasti itu kristal matahari Terima kasih Zani Ancurkan kristalnya Tidak mungkin Kita selesaikan sekarang Paddle Pop Biarkan Shadow Master datang kepada kita Paddle Pop Kita hadapi bersama Ya Kertempuran yang gak akan mereka lupain Seperti kata si Captain Cuma ada satu cara untuk menuntaskan ini Seperti apa kata legend Jangan ada jamannya Jangan ada jamannya Bajalmu telah tiba, Badal Moth! Ayo! 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 Ketuaan tiga! Saatnya mengakhir kegelapan! Terdopong! Ibu! Ibu! Pega apa! Ibu! Ibu! Jangan takut anakku. Yakinlah seperti cahaya yang selalu menemukan cara menerangi kegelapan. Ibu yakin kita akan bertemu lagi. Ibu! 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 Kita berhasil, bero, pap! Kita berhasil! Terima kasih telah menonton! 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 Dan pernah melihatnya lagi. Waktu ibumu di penjara, memang melelahkan. Membuatnya lemah dan juga cepat tua. Tapi selama itu beliau masih kuat bertahan. Lebih kuat dari kapten, tentara, dan kesatria. Beliau bertahan dan mencoba tetap tegar karena satu hal. Pedal Pop, beliau ingin melindungi kamu apapun risikonya bagi beliau. Kamu adalah segalanya. Kelihatan, kelihatan nih. Kuil Matahari-nya di depan sana. Benar kan? Itu kan kuil Matahari, ya kan Sunny? Benar Twitch, itu kuilnya. Leona, Pedal Pop, kita selamat. Kita selamat, ya kan? Begitu sampai, kristal Matahari akan utuh lagi. Benar, Spike. Lalu kita bisa hentikan kegelapan. Tapi, Leona, kalau itu kuil Matahari, kenapa gelap? Benar. Wow, di bawah. Lautan pasir, melindungi kuil itu. Cucu-cucu bit aku, gak mimpi kan Twitch? Enggak. Ini bukan mimpi Spike. Ini mimpi buruk. Hiu pasir, banyak banget. Hah, jangan khawatir. Inilah gunanya bajak laut punya kapal terbang. Mantap, kan? Benar juga. Nah, kita akan pergi terbang di atas ikan hiu itu. Terus, kita akan pergi menuju ke kuil. Ikan beta ke lambung kapal. Beta penyomongan terlalu cepat. Ah, Twitch. Ini mimpi buruk-buruk. Kita berlayar secara tradisional. Mari. Ayo, maju, wey. Hiunya datang. Keliatannya mereka lapar. Leona, kita harus menjauhkan hiunya. Baiklah, Paddle Pop. Hahaha, ini semakin seru. Beta bisa mendengar redakan meriam lagi. Kalau Kapten pegang tembakan meriam, siapa nyikir kapalnya? Coba lihat apa yang bisa dilakukan tongkat ajaibku, Spike. Wah, kering juga ya. Bagus, Twitch. Kita masuk ke dalam aja, yuk. Ayo, tongkat ajaib. Tunjukkan kehebatanmu. Lumayan, udah se-ekar bunuh tua. Jumlah mereka terlalu banyak. Biona, langsung! Biona, langsung! Cepat! Wuh, ada persenjukan Rodeo! Gakak kamu bisa bantu apa, Man? Hiu yang mau makan kapal kita Ya, mungkin juga sih Jangan-jangan mereka cuma lapar Mantra pemberi maha, kan? Mendinglah daripada yang gak ada Ayo baca Apel manius, bunga kaktus, sayur kukus Hidangan lezatus, datanglah khusus Agar laparus segera terhapus Bagus, Spike Sunny, apa kita sudah dekat? Kita hampir sampai, Leona Kita juga kehabisan makanan Hiunya terus berdatangan Tidak, Tidak, Tidak Tidak, Tidak, Tidak Kita gak akan bisa nih Awas Beta punya kapal inda dan kuat Ayo bertempur sekuat tenaga Satu serbuan terakhir Kita punya nama akan terukir dalam sejarah Dan kita akan dikenang Satu serbuan terakhir Paddle Pop Satu serbuan terakhir, Leona Beta tidak akan pernah menyerah sampai kapanpun Keberanian Singa Begitu dong Mantap Tidak Tidak Leona Leona Paddle Pop Paddle Pop Tariknya Kau pikir makan setengah kapal bajak laut akan cukup? Ya Mereka juga mau makan Paddle Pop sebagai menu utama lho Paddle Pop Sang api Abdadi menunggu kristal matahari Benar, Profesor Tidak 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 Profesor! Aku tahu, Pedal Pop. Profesor, bukankah itu? Iya, Lionel. Itu pasti tunggu rahasia tempat kristal matahari ditempa. Tapi nyala api abadinya. Padam! Terima kasih, Putri. Kegelapan mempengaruhinya lebih parah dari yang lain. Kenapa bisa begitu? Beliau dulu pernah terkena kekuatan hitam. Kekuatan hitam dari Shadow Master tepatnya. Apa? Shadow Master? Si penjahat penguasa kegelapan? Iya. Penguasa jahat itu pasti akan tambah kuat seiring dengan meluasnya kegelapan. Tapi dia sudah kita kalahkan, Putri. Pedal Pop sendiri yang menghantamkan pukulan terakhir. Tapi kenapa Firasatku mengatakan yang sebaliknya? Dia masih hidup, Putri? Hah? Aku merasakan... Ada kekuatan yang lebih gelap di balik semua ini. Mungkin ini adalah ulas si penguasa kegelapan itu. Kapten! Hah? Pengawal? Mereka sudah mulai mendekat. Hah? Bersiaplah! Pertempuran terakhir sudah di depan mana? HidupTV 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 Donsan